Tiga kru pesawat rimbun RPKOTW yang jatuh di Bilorai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intanjaya, Papua berhasil ditemukan. Diungkap oleh Kapolres Intanjaya, AKBP Sandi Sultan, ketiga korban telah ditemukan meninggal dunia. Pilot, kopilot, dan mekanik semua ditemukan meninggal, ujar Sandi melalui pesan singkat, Rabu 15 September 2021. Menurut dia, tim evakuasi sudah berhasil mencapai lokasi kecelakaan sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Namun, cuaca menjadi kendala karena hujan turun sejak siang. Ketinggian di 2.400 mdpl, cuaca hujan dan kabut, tebingnya curang sekali, helikopter tidak bisa mendekat, kata dia. Sandi memastikan, tim evakuasi gabungan akan terus berusaha mengevakuasi jenazah para korban yang merupakan kru dari Rimbun Air. Kami usahakan malam ini dievakuasi ke Sugapa semuanya, kata dia. Pada Rabu 15 September 2021, pukul 11 waktu Indonesia Timur, bertempat di Bukit Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, telah ditemukan pesawat Rimbun Air yang hilang kontak. Pukul 11 waktu Indonesia Timur, anggota menerima laporan dari masyarakat bahwa telah menemukan pesawat Rimbun Air, PKOTW, di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, di ketinggian 2.400 m. Koordinat 721 99 79 58 57 51 Pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Timur, mendapat laporan tersebut, tim gabungan TNI Polri dan pemuda gereja langsung menuju ke TKP guna melakukan evakuasi para korban. Terima kasih telah menonton!